Saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Istri Indigo bersama dengan saya Vina Triana dan gue Irvan Setiaji Oke ketemu lagi dengan kita berdua di podcast Istri Indigo Gimana kabarnya teman-teman pendengar semua? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja Kenapa cuma hal? Gak apa-apa Ya setelah beberapa waktu kemarin kita ngajak teman-teman pendengar buat berkontribusi kirim-kirim cerita dan lain sebagainya Kali ini kita mau agak flashback cerita tentang kejadian yang kita alami di rumah mama dulu Oh waktu di Fatmawati di Jakarta Selatan Gimana ceritanya sih? Itu sekitar tahun 2015 waktu awal-awal Biru lahir Dua hari eh tiga hari dua malam di rumah sakit Di hari ketiga ayah waktu itu pulang dulu kan sebentar Waktu ini waktu Waktu masih di rumah sakit Mbak lagi abis melahirkan Biru ya? Abis melahirkan Biru Ayah di hari ketiga pulang dulu ke rumah untuk beres-beres kamar Ya yang biasanya kamar cuma berdua Terus nambah satu bayi kecil kan Waktu itu aku udah kepikiran mudah-mudahan ayah merubah letak perabotan di kamar itu tidak seperti yang pada saat itu Waktu itu Gimana sih bentuknya? Lemari itu masih ini ya Meja belajar masih ngadep tembok ya? Iya jadi waktu itu posisinya meja belajar itu Enggak meja belajar itu gak ngadep tembok justru Meja belajar itu ada di sebelah jendela Yang sebelahnya itu sofa bed kita Pokoknya gak ada space tertutup Oke Nah tapi begitu aku sampai rumah Sejujurnya aku terkejut Kenapa ayah menata letakkan perabotan seperti itu Jadi dari pintu Pintu kamar Ketika masuk kamar Itu kan sebelah kiri adalah ada jendela Yang jendela di dalam rumah kan Jendela nako Jendela nako Terus ada lemari Lemari yang nempel ke tembok Dua kan Lemari dinding Lemari dinding Terus disitu ada cermin sebelahnya Di sebelah kanan itu ada sofa bed Dan langsung di sebelah sofa bed itu ada meja belajar yang menghadapnya itu justru ke jendela luar Jadi ada space yang gak kelihatan antara meja belajar dengan tembok yang ada jendelanya Jadi orang kalau misalnya pengen aku pengen kerja di meja belajar itu tuh ada di baliknya dan itu gak kayak ngebentuk ruangan sendiri gitu kan Iya dan kalau aku gak ngintip ke space itu kebalik meja belajar itu ya aku gak tahu ada ya atau enggak disitu Gak tahu sih pertimbangannya waktu itu apa sih dibikin jadi kayak gitu Pertimbangannya biar ya ruangan yang segitu-segitunya aja tapi jadi kayak punya semacam ruang privat sih Oh Kayak entah kalau pas lagi aku belajar Atau pas lagi kamu pengen nyusulian Oh itu perlimbangannya Perlambi gitu deh Tapi sebenarnya aku tuh kaget begitu masuk kamar itu kok begini Karena sejujurnya aku tuh paling takut ada space tertutup di dalam kamar Tapi waktu itu sih emang sih aku gak ngomongkan Tapi aku inget aku waktu itu nanya kok gini Iya Iya Kayaknya aku juga ngejelasin kenapa begitu Maksudnya itu kan di angkatan kamu tuh kan kamu orang yang pertama yang punya anak Yang jenguk tuh pasti bakalan banyak gitu loh Tapi kan pernah waktu itu pas lagi ngejenguk juga temen-temen di kamar Kamunya nyusuin biru di itu di balik meja belajar kayaknya Oh iya Lupa Yang pacarnya Kak Adis Ya udah lah itu gak usah dibahas lah udah masa lalu Ada cowoknya maksudnya ada cowoknya juga gitu Ya itu kan terus sejak pertama kali lagi datang ke rumah dengan biru Aku tuh selalu merasa Jadi tuh dari meja belajar sampai ke kan ada jalan ya menuju ke space kosong itu ya Yang lorong kecil itu Kan lorong sih apa sih jalan kecil gitu kan Setiap aku nyusuin biru Kan malam pasti karena juga anak laki-laki katanya nyusuin banyak kan Dan hampir tiap malam kan masih baik dia cuma menyusuh doang Jadi tiap malam tuh hampir selalu terbangun Aku selalu lihat jam yang ada di atas pintu kamar Itu jam 10 10 malam 10 malam Terus aku nyusuin lah posisinya itu Aku tuh ngebelakangin space yang buat menuju ke space di balik meja belajar Terus udah gitu Biasa kalo nyusuin tuh kan ketiduran Tapi tiba-tiba tuh bangun lagi Aku merasa ada yang berdiri di antara meja belajar Meja belajar itu Yang jalan mau ke meja belajar itu Aku kira itu ayah Aku cuma lihat ke atas ternyata jam 11 Aku gak nanya Aku pikir tuh ayah jangan liatin aku nyusuin kan karena aku bangun Besok malamnya terulang kembali kejadian itu Aku selalu melihat ke jam dinding yang di atas pintu kamar Dan ternyata itu tepat juga jam 11 malam Besok malamnya lagi Hal itu terjadi lagi Sampainya aku penasaran Kenapa penasaran Karena Pas subuhnya aku turun Ayah tidur di sofa di bawah Depan TV Aku tanya sama ayah Ayah semalam tidur jam berapa Ingat gak jawaban ayah pak Jam 10 Ayah ketiduran di bawah Iya Naik lagi gak ke atas Enggak Ini baru bangun Tapi semalam sebelumnya ada yang berdiri Ya dan aku pikir itu ayah Aku cuma bilang Ayah Tolong ya nanti malam Setelah jam 10 malam Jangan keluar dari kamar Ingat gak aku pernah bilang itu Presis redaksionalnya kayak gitu sih Enggak Tapi Ya kayaknya pernah bilang Buat Jangan tidur di bawah lagi Terus Aku Mendapat kenyataan Bahwa ayah tidur di bawah lagi Dan aku Jadi malam itu Aku terbangun lagi Jam 10 Dan nyusuhin Dan ketiduran lagi Dan begitu aku merasa ada yang Ngeliatin aku Di tempat yang sama Seperti malam-malam sebelumnya Aku lihat lagi ke atas Ternyata jam 11 malam Dan ketika subuhnya aku bangun Ternyata ayah tidur lagi di depan TV Itu beneran aku Marlah Sampai aku bilang Ayah Malam ini Tolong Jangan Tidur di bawah Jangan keluar dari kamar Setelah jam 10 malam Ayah bilang Ini kenapa sih gitu Aku belum berani cerita Waktu itu Sampai akhirnya Suatu malam minggu Yang kita habis ketemu Sama mama bapak Kita pulang ke rumah kan Jam 10 malam Kita sampai di rumah Semalam itu ya Iya waktu itu Semalam itu Langit lagi cerah Waktu itu Aku naik duluan Ayah lagi parkirin mobil Masuk garasi Dan Masuk duluan Karena udah malam Jendela kamar belum ditutup Aku tutup Biru Aku simpen dulu di kasur Dan aku menuju ke jendela Sebelum aku menuju ke jendela Aku dengar suara keyboard laptop itu Ketik-ketik Ketik-ketik Aku mabaikan Aku tutup aja tuh Pintu jendela Aku tutup Tiba-tiba tuh hujan Tapi hujannya tuh Karena Depan jendela itu Persis apa sih Sang Buat garasi Kanopi Kanopi Jadi tuh Begitu hujan tuh Hujannya tuh bukan kayak hujan akhir gitu Kayak hujan batu yang Kenceng banget Terus aku balik badan Aku langsung ambil biru Karena matap itu bukan hujan yang wajar Terus tiba-tiba Ada suara yang besar Kayak gitu Itu berarti suaranya Persis di belakang kamu ya Persis Di telinga kiri aku Aku langsung Gendong biru Bawa keluar ke kamar Dan aku langsung takut Ayah ngapain Begitu naik Ingat gak? Enggak Kenapa ya Ayah masuk kamar Terus ayah langsung baca ayat kursi gitu Kan ayah-ayah liat itu Muka aku tuh udah pucet Sepucet-pucet ya Kayaknya sih mama panik Ada apa-apa-apa Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Semesok paginya Ada nenek Haji itu Vina liat apa Itu nih Liat yang itu Iya Nini juga liat Bi Haji kan maksudnya Iya Bi Haji Bi Haji bilang kayaknya Jadi Bi Haji bilang ngeliat juga pada saat itu Entah ya Entah pada saat itu Atau memang dia juga udah suka ngeliat Sesuatu disitu gitu Aku gak berani nanya lebih detail Gue baru tau kalo misalnya Ternyata Bi Haji juga ini Juga bisa ngeliat Atau ngeliat juga Mengkonfirmasi itu maksudnya gitu Kayaknya Kayaknya Makhluk ini tuh luar biasa deh Mungkin dia bisa ngeliatin ke semua orang Karena Kayak Baru belakangan Baru belakangan Deska juga kayak cerita gitu Apa? Kalo pas temennya main ke rumah Ngeliat ada Sekelebat bayangan besar gitu Aku lupa Bayangan aja Apa bayangan besar gitu? Belum lama yang ini? Nah itu gak tau persis Eh udah lama sih Cerita ke akunya Dan Begitu Malam itu kan Aku saking ketakutannya Ayah nelfon Bapak Dan Bapak bilang Itu Yang berasal dari kamar Kamar yang marum ayah di bawah Yang masukkan keluar masuk Terus masukkan ke kamar ayah yang di bawah Kalau yang saya ingat takut tuh Yang saya ingat takut tuh Bapak justru bilang Itu di belakang ada pohon ya? Iya Emang itu dulu bilang Aku gak mau bawa pohon di belakang Aku takut Aku gak mau bawa pohon di belakang Oh my god Makanya aku cuma bilang masuk Yang suka keluar masuk di kamar bawah Aku mau Aku justru gak ingat ya Soal di kamar bawahnya Bapak bilang Aku justru ingat Karena Bapak bilang Yang di belakang pohon Pindahin aja Pohon Gak ada pohon Ada pot Pohon Tapi tanemannya Luang gede kan Iya Pernyata tanemannya lumayan gede Pindahin aja Sampai sekarang sih Kalau ingat tuh masih Soalnya itu niatnya tuh gak baik Tahunya niatnya gak baik Bapak juga bilang gitu kan Emang kayak usil sih Kalau salah iya Iya Coba ngapain Coba Dan ternyata gak hujan kan Malam itu Enggak Aku juga gak ngerasa Kalau itu Terus itu suara apa Di kanopi Udah Cukup Jadi teman-teman pendengar For your information ini Kita sebetulnya mengulur-ulur Menceritakan episode ini Supaya gak Gak diceritain duluan Karena tiba-tiba Gak rasa merindah Gak ketahan Kita udahin dulu episode kali ini kali ya Sampai ketemu lagi Di episode yang akan datang Jangan dengerin podcast ini sendirian Kecuali Kalau kamu berani Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.